Selain pengembalian kuota sebesar Rp211.000, maka pemerintah harap Saudi juga menyetujui permintaan tambahan kuota untuk Indonesia dan memutuskan pemberian tambahan Rp10.000. Dengan demikian, kuota haji untuk Indonesia tahun 2017 dari Rp168.800 menjadi Rp221.000. Kementerian Agama menyambut baik penambahan kuota haji sebesar Rp52.200 jamaah di tahun 2017. Penambahan ini dinilai cukup signifikan dan mempercepat daftar tunggu haji. Jadi ada dampak positif, terutama akan memendeknya, yaitu antrian calon jamaah haji yang mendapatkan porsi pemberangkatannya itu yang antriannya cukup lama. Sehingga dengan ada penambahan yang cukup signifikan ini akan berpengaruh kepada pendeknya antrian haji. Penambahan kuota ini juga diharapkan dapat mengurangi praktek haji melalui jalur ilegal. Kemenak juga tengah melakukan persiapan untuk melayani Rp221.000 jamaah haji Indonesia yang akan berangkat tahun ini. Persiapan ini antara lain menambah jumlah penginapan di Mekah dan Madinah, kerjasama dengan pengusaha catering untuk konsumsi jamaah, dan sosialisasi ketiap satuan kerja keberangkatan haji nasional untuk membagi tambahan kuota secara merata. Galuh Rahmat melaporkan untuk NET.